Assalamualaikum Wr. Wb Kembali dengan saya Idris Pirmasah Dari Petualaman Positif Kali ini saya akan share Saya kemarin memperbaiki Mesin Pompa air Shimitsu Untuk air dangkal Jadi sebelumnya Pompa air ini gak nyala Mesin nyala tapi gak mengeluarkan air Sebelumnya Saya coba Memperbaiki Sambungan Kabel ini karena sebelumnya ada bagian yang Terkelupas ternyata gak Ngaruh juga terus Kemudian saya bongkar ini Ini pake kunci 13 Kunci 13 saya bongkar Gak ngaruh juga saya sambung lagi Dan kemarin Saya copot Penampung air yang bulat disini Terus saya tutup pake stop keran ini Terus kemudian Gak ngaruh juga ternyata Setelah saya bongkar bagian ini Bagian ini Ini pake kunci 10 Ini Air mengalir ya Jadi Kemungkinan Karena ini adalah air gunung Ada pasir yang masuk ke pompa air ini Dan Menyumbat Di dalam pompa air ini Jadi ketika ini dibuka Si air keluar Beserta pasir-pasirnya Dan piringan yang ada disini Yang memutarkan Apa Pompa air itu Bisa berputar kembali gitu ya Jadi memang untuk yang menggunakan pompa air Si mitzu Untuk air dangkal Dan airnya Kadang jernih Kadang keruh Ya memang harus diperhatikan bagian ini Untuk pipa air Dan piringan untuk Ini Piringan untuk Pemutar pompa airnya Jadi Ini pake kunci 10 ya Dibukanya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh